Pada tabung tertutup, terdapat sebuah piston. Piston ini dapat bergerak naik turun. Gerakan piston ini dapat mengubah volume di dalam tabung. Sebuah termometer untuk mengukur temperatur, dan barometer untuk mengukur tekanan. Di dalam tabung ini terdapat sejumlah gas ideal. Gas ini merupakan sistem. Sebagai kondisi awal, sistem ini memiliki volume awal V1, tekanan awal V1, dan temperatur awal T1. Selanjutnya, suatu proses termodinamika diterapkan pada sistem. Menyebabkan volume gas ideal meningkat menjadi V2, dan tekanannya berkurang menjadi V2. Akan tetapi temperatur gas masih sama, atau T2 sama dengan T1. Proses ini dikenal sebagai proses isodermal. Isodermal adalah proses perubahan keadaan gas pada temperatur tetap. Proses ini diteliti oleh ropet boiler, sehingga dikenal sebagai hukum boiler. V1-V1 sama dengan V2-V2. Ini merupakan persamaan keadaan gas ideal pada proses isodermal. Untuk mengetahui karakteristik dari proses isodermal, kita bisa menggunakan grafik PV. Sebuah garis lengkung landai akan terbentuk. Inilah kurva dari proses isodermal. Berdasarkan pasep usaha, kita bisa menggunakan integral untuk menghitung luas area antara kurva dan sumbuh V. Ui sama dengan B1-V1, lon V2-V1. Untuk perubahan energi dalam, karena temperatur gas tidak berubah, maka energi dalam awal dan akhir adalah sama, atau U2 sama dengan U1. Sehingga, perubahan energi dalam pada proses isodermal, delta U sama dengan 0. Formulasi hukum pertama termodinamika pada proses isodermal adalah U sama dengan W. Artinya, kalor yang masuk ke dalam sistem digunakan untuk melakukan usaha. Berikut adalah beberapa persamaan pada proses isodermal. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!